Hai teman-teman hari ini kita akan menunjukkan bagaimana cara mengatasi eh ini sering bocor jadi sering kita taruh karet ya di sini ya cuman terima sisa karetnya Bang tadi ada sisa karet disini nah dan ini biasanya kita ganti yang ini sekarang kita atasi dengan cara mudah contoh ya ini ini sering bocor ini bocor kan atau kenapa akhirnya itu kita suka ganti karet ganti karet ganti karet akhirnya kita saya mencoba memutuskan pakai karet ini ini karet ini saya bikin lubangnya satu saja yang ini materinya ini ini bekas dari apa pendalam keretaka atau apa motorka yang mereka potong disini hehehe itu caranya itu caranya tergilornya itu gini-gini terus ambil speedol ke sini terus potong pakai bentuk lagi bagus ya tetap bentuk di mana atau potong disini telah dibelikari baru tersemasuk seperti ini seperti ini ke dalam baru tersebut mungkin tidak akan bocor coba kok gak rater di dalam harus rater coba kita tes tidak bocor lagi kan tidak bocor lagi coba bocor lagi gitu saja jadi kita seperti ini kan buka coba kunci kunci tidak bocor lagi dan kita tes di apa ini apanya coba gak usah beli karetnya begitu saja langsung sekian dan terima kasih semoga bermanfaat bermanfaat